Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 dalam rangka Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2017 digelar di Gedung Dr. Kiai Haji Idham Holid Banjarbaru, Senin 11 April 2016. Dengan tema Membangun Daya Saing Daerah Menuju Kalimantan Selatan yang Mandiri, Terdepan dan Berkelanjutan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja ini. Dalam acara ini melibatkan seluruh komponen pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen final RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017, yaitu dengan menyempurnakan rencana kegiatan hasil pembahasan di Pramus Renbang RKPD Provinsi tahun 2016, baik dengan pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah pusat dalam kerangka pencapaian target RPJP Provinsi Tahap 3 tahun 2005-2025. Kepala BAPEDA Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Jasran menjelaskan seperti apa RKPD di tahun 2017 nanti. Merupakan proses terakhir dari proses perencanaan tahunan, walaupun nanti masih ada pas camus Renbang Prop ya, Nah ini output utama tentu adalah RKPD ya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Nah RKPD tahun 2017 ini merupakan RKPD pertama bagi gubernur terpilih yang ada sekarang untuk pelaksanaan RPJMD 2016-2021. Nah tema RKPD tahun ini adalah membangun daya saing daerah untuk menjadikan kasal maju terdepan dan berkelanjutan. Nah sesuai dengan tema ini dan sesuai dengan visi misi kepala daerah maka prioritas kita untuk 2017 itu ada 13 prioritas ya. Dan ini prioritas ini akan kami laksanakan secara konsisten dalam 5 tahun dalam rangka pencapaian RPJMD. Jadi pertama bagaimana masyarakat kita menjadi cerdas, itu kasal cerdas, yaitu yang kedua masyarakat kita sehat, dan yang ketiga masyarakat kita terampil. Jadi bagaimana sumber daya manusia kita itu bisa meningkat lebih baik lagi di masa yang akan depan. Nah yang kedua juga adalah prioritas terkait dengan ekonomi, aspek-aspek ekonomi. Seperti dengan adanya perlambatan ekonomi sekarang, maka kita ke depannya nantinya akan mentransformasi dari sektor tambang ke sektor yang berkelanjutan. Jadi tadi juga telah banyak dibahas bagaimana kita memantapkan sentra pangan kita ya. Sentra pangan yaitu padi, daging, dan juga ikan agar kita bisa mandiri. Yang kedua juga kita ingin merubah struktur ekonomi kita tadi ke pariwisata. Jadi kita ingin mengembangkan pariwisata ke depannya. Dan ini juga alhamdulillah hati banyak mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata. Dan yang terakhir di sektor ekonomi kita ingin merubah juga perekonomian kita ke sektor industri perdagangan dan jasa. Karena sektor ini ternyata share-nya terhadap pertumbuhan ekonomi kasal cukup besar, hampir 30% lebih. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahwirinur meminta dukungan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait ketenaga listrikan di Kalimantan Selatan. Nah hari ini Bapak yang mewakili tolong Bapak, untuk listrikan di Provinsi Kalimantan Selatan, kita harapkan lebih diperhatikan lagi, lebih fokus lagi. Karena walau bagaimanapun, listrikan ini sungguh sangat mempengaruhi terhadap keinginan investor yang menanamkan modanya di Kalimantan Selatan. Tidak, bagaimana tidak, semuanya energi digital. Begitu orang mau investasi masuk ke Kalimantan Selatan, listrik mati hidup, mati hidup. Ya, maka bila listrik mati hidup, mati hidup, alat-alat kita, TV, kulkas, komputer, dan sebagainya, mati hidup, mati hidup, akhirnya rusak. Nah itulah, kita butuh kelistrikan yang fondamental. Kelistrikan yang benar-benar dapat menjamin, dapat menjamin, daya saing kita terhadap, atau bagian dari provinsi-provinsi lain di dalam Republik ini. Atau bahkan, diharapkan kita mampu bersaing dengan kecara dunia internasional. Dalam kesempatan ini juga diumumkan hasil penilaian dalam hal perencanaan pembangunan terbaik dan dinilai sukses, meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Ada tiga kabupaten yang mendapatkan anugerah pangeripta nusantara. Di antaranya Kabupaten Tabalong di peringkat pertama dengan nilai 3,92, Tanah Laut di peringkat kedua dengan nilai 3,55, dan Hulu Sungai Tengah di peringkat ketiga dengan nilai 2,68. Dari Banjarbaru, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.